Halo guys kembali lagi ya seperti biasa kita akan membahas tentang update baru lagi guys dan di update ini cukup besar ya guys ya karena kalian sudah bisa lihat ya kalau di komunitas saya sebelumnya kalau kalian lihat ya di situ saya share bahwa Samsung yang 2019 ini guys ya ini HP saya akan 2019-an launchingnya guys ya Samsung A20 nah disini sekarang HP Samsung yang lama itu 2018-2019-2020 sudah bisa di upgrade ke Android 11 guys ya dan One UI itu bukan main guys One UI itu langsung ke 03.1 guys ya 03.143.01 Oke kita lihat nanti guys ya cara untuk mengecek update-nya guys ya sangat mudah guys ya kalian Scroll Scroll ke atas kalian tekan pengaturan ini guys yang nama pengaturan Nah setelah itu kalian ke update perangkat lunak setelah itu kalian ke undo dan install install nah otomatis kalian langsung di muncul tampilan update ini guys ya Nah di sini update-nya guys ya pembaruan One UI 3.1 guys 3.1 langsung guys ya kalau kalian bisa lihat ini punya saya ini tentang ponsel semua sih perangkat lunak nah One UI saya ini kan 2.0 ya guys ya anehnya ini ini guys ya Kenapa langsung loncat ke 3.1 guys ya Kenapa nggak 2.1 2.3 itu saya masih nggak ngerti guys ya Apa nanti ada sedikit berat nanti HP kita saat update-nya mungkin kita tidak tahu guys ya karena disini kan update-nya cukup besar ya dan disini versi Android saya ini Android 10 guys belum Android 11 nah sekarang ini kita akan update ke Android 11 size-nya sayang sekali ya guys ya kalau kalian bisa lihat size ini 1 giga guys ya 1 giga 1782 hampir 2 giga ya guys ya bagi kalian yang RAM nya eh RAM nya ROM ROM internalnya itu 32 giga 16 giga aduh sayang sekali ya guys ya kayak saya disini saya akan paksa sih download tapi saya paksa sih download tapi saya awalnya sih ragu guys ya saya pikir dua kali tiga kali untuk update nih guys ya soalnya udah terlalu terlalu jauh guys ya naiknya guys ya Android 10 langsung ke Android 11 dari One UI nya sih saya takutinnya soalnya One UI ini langsung loncat ke 2,3,1 guys ya itu jauh banget guys Oke disini seperti biasa ya seperti sebelum video sebelumnya saya akan membandingkan beberapa aplikasi atau beberapa game yang akan saya bandingkan apa ada perubahan atau enggak Oke kita akan bandingkan nanti ya guys ya apa performa lebih baik atau enggak disini saya akan jujur deh guys ya kalau misalnya jelek saya bilang jelek supaya kalian tidak rugi nanti update-nya Oke Hai ini ada install sekarang Oke sampai jumpa di setelah update-nya guys ya Oke guys udah satu jam update-nya lama sekali guys ya sepas mau update-nya itu lama pas udah layar birunya juga lama pas udah selesai update-nya pun lama juga guys disuruh di update lagi guys tiga kali jadi kita nge-update di sini guys ya Oke saya akan kasih tahu nanti kalian akan disuruh update 3 kali ya guys ya nanti kalian bisa rasakan sendiri ya kelamaannya kita sejam nih guys dan kalau kita lihat sumpah keren banget guys one UI 3.1 emang enggak ada obat guys udah mirip iPhone guys lihat kalian bisa lihat sini Aduh sumpah bagus banget guys ada media kalau kita tekan media kita akan langsung ke gini guys ya ini ponselnya penyakit kita ke sini hai 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 oke di sini ada tulisan Galaxy A20 ini untuk musik penyakit media 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 ini guys ya cara kembali gimana oke di sini ada perangkat kentu smart setting ya saya di sini ada baru geser kalau kalian tes web ini lihat ya dari ini mirip iPhone ya berarti ya kayak tombol bantuan gitu oke oh kita ini langsung gak siap Hai apa ini mirip-mirip guys ya nggak sama nggak sama kayak pun tapi mirip guys panuainya mirip banget guys disini apa sih aplikasi guys ya Oke saya ada settings Oh keren banget guys ini sih yang mirip kali kayak iPhone ini guys yang ini Oke coba kita lagi setting saya saya di pengaturan Oke uh sangar kali guys bagus banget guys sumpah bagus banget guys Oke kita kita cek ya di tentang ponsel dan kartu desa belum ya guys ya informasi perangkat guna Oke sudah versi One UI 3.1 guys ya versi Android 11 nomor asisa Google Play versi versi pita dasar versi kernel nomor versi Oke ini kan baru One UI ya guys ya belum tentu work untuk pengguna ya guys ya maksudnya saya ini pengguna ini performanya maksudnya guys nah disini saya akan biasa ya guys ya membandingkan performanya dari yang dulu sama yang sekarang ya guys ya Apakah yang dulu lebih baik daripada yang sekarang atau sebaliknya guys Oke kita akan kita akan langsung tes aja ya guys ya Oke kita lihat disini ini dulu ya guys ya Oke kita cek GPU ya CPU Z nya GPU CPU sama RAM ROM nya geser sama suhunya Oke oke 1000 ya geser langsung geser 1352 mhz Oke lumayan lumayan tapi di CPU 67 nya ini kurang stabil ya guys ya biasanya Hai biasanya kalau sebelum update itu yang tidak sedap yang tidak stabil tuh 456 456 aja geser kalau sekarang itu enam sama tujuh aja CPU nya tidak stabil guys Oke lumayan ada peningkatan terus disini ini clock speed nya oke GPU lock speed 1690 mhz ya Oke kita lihat-lihat device Oke Hai tampilannya bagus guys tapi performanya dulu nih kayak gimana formanya Oke guys langsung aja kita ke perbandingannya Hai 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 tirade Terima kasih telah menonton! 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 itu worth it untuk di update bagi kalian yang ingin ya guys ya kalau misalnya kalian gak bisa memori kalian cepet penuhan itu saya sarankan jangan guys jangan dipaksakan ya guys ya oke guys sampai jumpa di next video ya guys ya di part 2 ya guys ya bye sub indo by broth3rmax